Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Adrian di sini dan hari ini kita kembali kedatangan sebuah paket. Penasaran apa isi paketnya? Langsung saja kita unboxing. Paket yang ada di depan kita ini isinya adalah nanobrick ya, nanobrick karakter. Karena stok nanobrick kita itu sudah tinggal sedikit dan ini saya tambahkan lagi. Dan juga di dalamnya ada satu buah item juga yang nantinya sangat berguna dalam saat saya merakit atau menyusun nanobrick. Tanpa membuang-buang waktu langsung saja kita buka paketnya dan kita lihat apa saja isi di dalamnya. Untuk kemasannya terasa sedikit basah ya, karena memang tadi kurirnya mengantarkan paket ini dalam cuaca yang sedang hujan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kurirnya karena sudah bersusah payah mengantarkan paket ini dalam kondisi hujan agar paket tiba tepat pada waktunya. Untuk packingnya sendiri ternyata paket ini tidak ditambah dengan kardus tambahannya atau packing tambahan karena memang saya juga tidak memesan untuk packing tambahan. Jadi memang di sini nanobricknya, dus nanobricknya disusun, diselotip lalu langsung dibungkus dengan bubble warp. Dan inilah dia isi dari paket kita kali ini. Isinya ada bermacam-macam karakter ya nanobrick. Dan ini jumlahnya kalau tidak salah ada 10 kotak nanobrick. Dan nanti kita akan cek satu persatu apa saja karakter-karakternya. Yang pertama ini ada karakter Tsukino Usagi dari anime atau manga Sailor Moon. Yang kedua ada karakternya Spongebob Squarepants. Yang ketiga ada karakternya Losto dari animasi Toy Story. Yang keempat ini ada Ivoripik kalau tidak salah dari animasi Simba ya. Dan yang kelima ini adalah karakter Simba. Ini temannya Ivoripik yang nomor 4 tadi. Dan yang keenam ini ada karakter dari animasi Winnie the Pooh ya. Ini kalau tidak salah namanya Ivoripik. Dan yang satu ini menurut saya yang paling bagus kondisi boxnya ya. Dari beberapa yang sudah kita unboxing dan kita periksa. Dan yang ketujuh ini ada karakter Tiger ya. Dari animasi Winnie the Pooh juga. Selanjutnya masih dari animasi Winnie the Pooh. Ini ada karakternya Piglet ya. Piglet ini buat warna pink. Dan yang kesembilan ini adalah karakter utamanya yaitu Winnie the Pooh. Dan yang terakhir ini ada karakter Reby Judy. Nah saya ini kurang tahu ya dari animasi apa. Tapi nanti kita coba cek dan kita coba pelajari. Dan inilah dia item yang saya katakan di awal tadi. Ini adalah base nanobrick ya. Terbuat dari bahan karet dan lentur. Nah seperti ini penampakannya. Langsung saja kita coba base ini ya. Dan disini saya sudah siapkan beberapa potong nanobrick. Dan seperti inilah cara penggunaannya. Nah jadi alat ini atau base nanobrick ini kita jadikan fondasi awal dalam menyusun nanobrick. Karena selama ini saya itu sangat kesulitan ya untuk menyusun nanobrick ini di bagian awalnya atau di layer pertamanya. Nah dengan alat ini nanti layer pertamanya itu tidak akan bergerak. Kita coba tambahkan lagi beberapa piece nanobrick di layer keduanya untuk merekatkan dari rangkaian nanobrick ini. Setelah jadi dua layer coba kita lepaskan dari nanobrick yang sudah kita susun ini ya. Dan cara untuk melepaskannya sangat mudah karena layer ini terbuat dari karet dan elastis. Tinggal ditarik saja dan sudah terlepas. Dan beginilah ya sangat rapi ya. Selanjutnya saya akan input ya nama-nama karakter tadi ke dalam rolet undian untuk karakter mana yang berikutnya akan kita unboxin dan kita susun atau kita rakit. Sambil menunggu saya menginput nama-nama karakter tadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan karakter yang terpilih adalah Pluto. Jadi jika teman-teman penasaran tunggu video saya berikutnya. Dadah Dadah